Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya ya hari ini kita masuk lagi materinya ya kita lanjut lagi materi tentang rekayasa perangkat lunak minggu lalu kita sudah membahas tentang tentang model-model SDLC gitu ya Nah hari ini kita kembali mereview kembali tentang SDLC ini gitu ya ada planning analisis desain dan implementasi itu Nah sebelumnya sudah dijelaskan secara secara general ya bahwa SDLC ini mempunyai empat tahap yaitu planning analis desain dan implementasi Nah kita akan bahas lagi ini keempat tahapan ini ya nah bisa kita lihat di bagian sini nah SDLC ini ada planning ada analis desain dan implementasi dimana di setiap tahapannya itu ada pembagiannya juga maksudnya dalam pembagian ini adalah ada alat bantunya gitu loh ada frameworknya ya ada bagan-bagan yang bisa kita gunakan atau model-model yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita pada tahap itu gitu ya Nah di planning itu kita agar kita terarah planning kita apa ya mau kita bangun untuk apa maka kita perlu ada bagian seperti system request facilibility analysis nya nah di bagian analisis nah di bagian analisis itu kita juga udah dikasih alat bantunya agar mudah nih kita ya agar mudah nih dalam kita menganalisanya agar kita nggak ngambang lagi nah dikasihnya kita alat bantu pemodelan dari UML yang bisa kita gunakan ada use case diagram activity diagram dan square diagram ini adalah diagram yang masuk kepada tahapan analisis kita teman-teman ya nah kemudian tahapan desain tahapan desain nah ini juga kita dibantu gitu biar kita nggak ngawang-ngawang biar kita nggak ngambang lagi dibantulah kita dengan pemodelan-pemodelan yang bisa kita gunakan agar terarah apa aja itu masih bagian dari UML juga seperti class diagram teman-teman deployment diagram communication diagram ya Nah diagram-diagram UML ini sangat mempengaruhi pada tahapan-tahapan ini ternyata sebagian besar bagian ini itu adalah memanfaatkan diagram-diagram UML diagram-diagram UML yang pernah kita pelajari di mata kuliah ADBO semester sebelumnya sehingga disini kita review lagi kita tidak mengulang materi ini tapi kita review kembali saja teman-teman ya nah di desain juga nanti kita juga perlu menjelaskan apa itu namanya user interface design kemudian apa itu namanya data model kemudian ada itu namanya struktur database ya di berarti udah ini udah masuk ke tahapan desain teman-teman ya kemudian keempat implementasi Oke implementasi dimana implementasi ini adalah proses bagaimana cara kita mengkonstruksikan atau menerjemahkan apa yang kita rancang di desain ini diterjemahkan ke dalam sebuah program sebuah sistem sebuah aplikasi teman-teman ya salah satu adalah program code berarti ini kalian ngapain ngoding kalian ya kalian terjemahkan apa yang kalian kerjakan itu masuk menjadi sebuah aplikasi gitu nah hasil yang udah dia bangun menjadi sebuah aplikasi ya enggak nah aplikasi tersebut software tersebut atau website tersebut yang kalian buat ya kan itu perlu kita lakukan testing implementasi ya testing ini adalah pengujian teman-teman apakah sesuai dengan desain yang kalian bangun tadi disini menjadi sebuah aplikasi dia apakah sesuai cara kerjanya cara kebutuhannya nah kita uji kemudian kita dokumentasikan di mana dalam pengujian ini kita bisa menggunakan black box dan white box apa itu black box dan white box nanti kita lihat oke nah ini adalah tahapan yang mendasar yang membuat kita teman-teman ya untuk membangun dari tahap awal misalnya skripsi kalian misalnya nanti suatu saat kalian bikin skripsi atau kalian punya project otomatis kalian misalnya ingin membangun aplikasi apa ya aplikasi apa ya misalnya aplikasi warung ibuku misalnya ya teman-teman saya ingin membangun aplikasi warung ibuku ini aplikasi ini untuk kasir atau untuk customer gitu ya kalau misalnya untuk customer berarti berbeda untuk cara pembuatannya kalau misalnya jatuhnya ke untuk aplikasi kasirnya gitu ya dari misalnya judulnya warung ibuku Nah sepertinya saya harus membuat misalnya ini untuk kasirnya gitu ya berarti ini seperti aplikasi aplikasi program-program untuk penjualan itu ya seperti yang di minimarket gitu ya Nah misalnya seperti itu warung ibuku Nah ini saya ingin membuat apa nih warung ibuku gitu ya berarti kalau udah masuk ke tahapan planning teman-teman kalian ingin membangun ya kalian ingin menciptakan sesuatu agar lebih mudah pekerjaan sebelumnya ya kan Nah saya ingin membuat aplikasi warung ibuku nih agar tertata penjualannya agar tahu hitung-hitungannya penghasilan ini kelihatan gitu kemudian stok-stok barangnya kelihatan mana yang berkurang mana yang masih banyak dan mana yang udah mendekati kadar luasannya saya mau lihat dari situ jadi ada program semuanya tersistem semua barang-barang ini misalnya seperti itu aplikasinya Nah saya mau bikin aplikasi warung ibuku misalnya ya enggak Nah disitu kalau udah masuk tahapan dalam planning teman-teman Nah sistem request yang dibutuhkan apa fasilitas analisisnya seperti apa ya dari warung ibu saya kepingin nanti di dalam aplikasi ini saya bisa mengetahui stok barang yang tersedia berapa berarti kalau udah mengerti mempahami Oh menggunakan analisis fasilitas analisis Oke kemudian di dalam itu kita harus tahu harus ada penjualannya jadi kita menggunakan barcode biar lagi enggak diketik-ketik barcode-barcode udah langsung terdata apa yang dibeli orang dan setiap yang dibeli otomatis stok akan berkurang terus ya enggak ya kan nah kemudian dari barang-barang tersebut mungkin akan ada batas kadar luas barang ini sampai kapan dia di dua di aplikasi itu harus ada misalnya kemudian penjualan selama sehari itu harus terlihat seberapa yang terjual kemudian data-data barang apa aja yang terjual dan berapa yang berkurang nah misalnya seperti itu teman-teman berarti kalian masuk tahapan fashion lebih analisis menganalisa kemudian warung ibuku Nah sekarang kalian berpikir saya harus bikinnya seperti apa ya ini ini aplik apakah berupa aplikasi desktop apakah berupa website Nah kan seperti itu teman-teman ya enggak Apakah berupa website mobile misalnya Oh kayaknya ini sepertinya aplikasi berbasis desktop deh kayaknya enggak website berarti kita udah masuk ke planning sistem request apa kebutuhannya dari apa yang mau kita bangun teman-teman Oke nah ini ilustrasinya ya Nah kemudian ini mungkin udah selesai saya ingin membangun warung ibuku dengan blablabla apa kebutuhannya nanti ya enggak kemudian masuk ke tahapan analisis di tahapan analisis bagaimana cara mempermudah warung ibuku tadi ya aplikasi warung ibuku tadi Oh mungkin disini saya butuh Oh pemodelan nih ya pemodelan apa yang bisa membantu kita agar tidak agar kita tidak ngawang lagi yaitu penggantungan dari UML yang pernah kita pelajari di ADBO teman-teman ya Nah UML salah salah beberapa diagramnya itu yang pertama yang wajib mungkin bisa digunakan itu ya adalah use case diagram sebenarnya tidak UML aja teman-teman ada lagi seperti DFD konteks diagram ERD tetapi sekarang lebih cepat orang sudah domain menggunakan UML Kenapa karena UML adalah pemodelan yang struktur dan berorientasikan objek lebih gampang digunakan gitu teman-teman use case diagram misalnya dari use case diagram warung ibuku Nah kira-kira aktornya siapa aja nih yang bakar terlibat ya Oh ternyata ada kasirnya Oh ternyata ada manajemen yang punya warungnya warung ibunya ibunya misalnya karena ini aplikasi kasir berarti yang yang digunakan adalah untuk bagian karyawan aja bukan untuk customer ya kan nah berarti ketahuan nanti ada adminnya deh ntar adminnya biar saya saya nantar yang ngatur-ngatur di dalam aplikasinya nanti bagian kasir nanti saya berikan fasilitasnya nanti tambah barang misalnya ya harga jualnya berapa harga barang tersebut kemudian stoknya berapa penjualannya berapa saya bikin fasilitas use case nya nanti seperti itu untuk kasirnya ya kemudian untuk adminnya saya untuk melakukan update update apa yang mau saya tambahkan nanti diaplikasi nanti kemudian bagian ibuku nah ibuku yang punya warung misalnya ya Nah dia nanti akan ketahuan bisa melihat nanti Oh data penjualannya seberapa kemudian laporan Oh pengustoknya tinggal berapa jadi baratnya kalau misalnya ibunya tinggal melihat berapa penjualan hari ini berapa barang yang berkurang tinggal lihat beli stok jadi data-data apa yang diproses yang udah dilakukan dalam sehari oleh kasir ini gitu misalnya enggak ini masuk ke tahapan use case diagram kita menentukan aktornya nah kemudian kita rancang bagaimana aktiviti diagram dari aplikasi warung ibuku tadi gitu ya kan warung ibu kakak tadi seperti apa rulenya berdasarkan aktornya aktornya kasir aktornya ibunya kemudian aktornya saya misalnya seperti apa rule kerjanya kan ini udah dibahas di ADDO ya enggak nah kemudian screen diagram agar lebih detail lagi setiap aktor ini apa aktivitasnya kita jelaskan gunakan screen diagram maka ini adalah tahapan analisis tahapan kebutuhan apa aja yang mau dibutuhkan di dalam menganalisa ibaratnya masalah-masalahnya yang ada di analisa di pecahkan disini teman-teman ini jalannya ini ini jalannya ini solusinya ini solusinya ini dia tahapan desain nah tahapan desain ini teman-teman kalau pagi tahapan desain tahapan desain adalah tahapan dimana kita tidak lagi memikirkan apalagi kebutuhannya apa yang lagi mau kita bangun gitu ya kira-kira apa yang mau seperti apa dia enggak itu lagi teman-teman itu udah selesai di tahapan analisis nah disini tahapan kita adalah penjabaran dari tahapan sebelumnya saja maksudnya apa yang udah terancang disini maka di desain kita teruskan kita jelaskan lagi sampai 50% misalnya kita butuh Oh mungkin udah terlihatan tahapan analisisnya maunya gambarannya seperti ini nah disini baru kita buatkan kelas diagram kelas diagram ini adalah sama dengan erd sebenarnya teman-teman buat di UML kenapa karena ini adalah gambaran bagi manajer kita apa yang kita butuhkan data dari aplikasi tersebut seperti apa database-nya nah data-data apa aja yang kita butuhkan disana mungkin yang pertama adalah kasirnya ya enggak berarti ada database kasir yang kedua adalah database barang karena dia penjualan warung ibuku pasti biasanya jual-jual apa itu biasanya di warung kecil-kecilan misalnya ya enggak nah kemudian di barangnya tersebut nanti dijelaskan barangnya ini masuknya kapan keduanya kapan stoknya berapa harganya dibeli berapa mau dijual harga berapa ya enggak kemudian eh database tabel dari ibuku sebagai manajemennya sebagai pengelolanya gitu ya Nah bosnya lah ibaratnya dia bisa luar juga nanti ke aplikasi ini kemudian adminnya yang akan mengelola semuanya baik kasir by user dari bosnya ya kemudian data-data cara penjualannya segala macam nah kemudian database transaksi transaksi apa aja yang terjadi itu masuk ke kelas diagram dan itu udah masuk ketapan desain teman-teman kemudian deployment diagram deployment diagram ada memperjelas apa aja sih teknologi oh teknologi fisik yang akan digunakannya teknologi software yang akan digunakannya nah disini kan dijabarkan mungkin di kasir nanti akan dia menggunakan komputer aja tetapi nanti mungkin dari bosnya bos ibuku sebagai bos yang lewat Androidnya saja nah nah kemudian kalau misalnya dia lewat kasirnya saya ngeliat dari komputernya aja berarti dia cukup melihat Om membuat indodot nanti kalau misalnya lewat komputer juga buatnya pakai bahasa pemograman apa nih Oh mungkin disini adalah PHP atau Java misalnya nah dijelaskan disitu kalau misalnya dia ngeliatnya Android seperti ibunya nah berarti ini bahasa pemogramannya apa nih yang digunakan nanti nah saya saya selaku adminnya nanti di dalam sistem tersebut saya bisa ngeliatnya lewat apa apakah lewat website atau lewat Java juga nanti aplikasi yang mau dibangunkan nah seperti itu di sini dijelaskan kemudian user interface design user interface design teman-teman user interface design ini adalah tampilan gambaran di atas kertas mau seperti apa tampilan sistem ini mau kita bangun teman-teman ya Nah nanti dijelaskan misalnya kotak-kotak aja memang dia tampilannya kotak-kotak aja mungkin tapi tampilan kotak seperti website gitu ya atau menunya benunya disamping mau ditaruh nah ini tampilannya di user interface design teman-teman dilihatkan di sini tampilan tampilannya itu nanti mau dibikin seperti ini gitu loh ya Nah seperti itu kemudian struktur database struktur database itu adalah memperlihatkan lebih detail apa-apa aja lebih detail aja dari kelas diagram ini penjabaran dari kelas diagram mau seperti apa ada tabel tabel-tabel database yang mau dibangun kemudian dijelaskan tipe datanya apa gitu variabelnya apa disitu panjang datanya berapa entah varchar dia integer depth segala macam nah dijelaskan di sini oke teman-teman design kemudian implementasi tahapan implementasi berarti kita udah selesai nih tahapan ini ketiga-tiganya desainnya juga udah selesai nah implementasi disini kita udah mulai menerjemahkannya teman-teman ya kita konstruksikan ya dia menjadi bahasa kodingan kita coding lah dia kalau misalnya tadi yang ber aplikasi kasihnya itu tadi menggunakan desktop mungkin kita ngodingnya lewat java misalnya berarti kita ngoding lewat java kemudian dibangunlah aplikasi-aplikasi tersebut sampai lah jadi dia baru lakukan testing diuji dia baik secara black box walaupun white box ya Nah itu disesuaikan lagi dari desain dan analisa tadi sesuai enggak rulenya gitu loh ya disesuaikan aja dari desain akan ketahuan kan kalau dianalisa apalagi dari activity dan screen kan udah kelihatan alur-alur setiap aktivitas aktornya itu nah dicobakanlah testingnya disini sama nggak sama yang ini nah seperti itu teman-teman nah ini adalah pengujian kemudian jika udah oke programnya udah berjalan dan sesuai dengan apa baru kita dokumentasikan dan selesai dia nah gitu teman-teman paham ya ini ilustrasi seperti ini teman-teman ini adalah nanti akan menjadi project kalian di uas teman-teman dan semuanya berawal dari planning sampai implementasi oke jadi implementasi nanti terakhir ada programnya dong Pak betul jawabannya teman-teman ya betul sekali nah sebenarnya materi dari ADBO ini adalah slide yang terakhir terakhir aja ADBO RPL ya rekayasa perangkat lunak karena materi rekayasa perangkat lunak ini teman-teman itu adalah untuk untuk lebih lanjut aja dari ADBO lanjutan dari ADBO dan materinya itu nggak banyak lagi sebenarnya tapi dilanjutkan ADBO nya sampai bener-bener ketahapan coding sampai bener-bener menjadi sebuah software new software kalau di ADBO kan kemarin kalian belajar bagian ini aja nih ya kan bagian UML fokusnya nah di RPL ini kita akan bahas lagi semuanya dan dia menjadi final menjadi sebuah software dan ini adalah project uas kalian nanti teman-teman dan bahkan materi ini nggak banyak lagi bisa jadi ini atau besok itu udah habis materi yang yang dijelaskan kemudian setelah itu UTS kita saya kasih soal setelah setelah UTS itu project kalian udah mulai berjalan kalian ingin bangun apa nah seperti itu ya teman-teman ya Nah seperti itu jadi materi RPL ini nggak banyak teman-teman tetapi ini adalah untuk mengarah kalian biar sampai final dia kalau kemarin baru bikin baru sampai perancangan doang belum implementasi Nah sekarang kita ingin implementasikan menjadi sebuah aplikasi terserah gitu ya mau PHP mau berbasis website nggak boleh mau berbasis Android boleh mau berbasis java boleh mau berbasis juga boleh ya nggak masalah atau Python juga boleh ya jadi apa yang bisa kalian buat kan kalian sekali kan sekarang juga kalian belajar ya belajar java ya berantasi objek apa ya ya Nah kalian sekarang juga belajar bisa nanti dikombinasikan di sana oke teman-teman itu nanti project wasnya ya Nah project wasnya nanti bisa jadi dalam bentuk kelompok satu kelompok bikin bisa jadi tiga orang aja ini nggak banyak-banyak teman-teman tiga atau empat orang aja ya Nah seperti itu harap dipikirkan ini teman-teman walaupun saya belum bentuk kelompoknya tetapi tolong ini dipersiapkan karena bisa jadi ini akan molor dan kalian nggak selesai gitu ya nah seperti itu tahapan yang harus kalian lalui ini teman-teman kebutuhannya apa dijelaskan disini nanti analisasinya mau gunakan diagram apa harus ada ini semua kemudian desainnya seperti apa harus ada ini kemudian implementasi dan berbentuk softwarenya harus ada nanti disini di laporan kalian oke ini adalah project was kalian kalau UTS nanti kita pikirkan ya Nah itu teman-teman ya paham ya nah oke jadi planning udah saya jelaskan jadi ini sekilas-sekilas aja ya jadi saya nggak terlalu menjelaskan lagi ini planning seperti apa tadi nanti silahkan dibaca aja ini sama penjabarannya seperti yang saya jelaskannya saya jelaskan tadi nah mungkin sedikit-sedikit perlu saya bahas bagian-bagiannya tahapan analisis gitu ya saya mau menjelaskan masalah nah tahapan analisis ini ini seperti ini diagram-diagram yang bisa memudahkan kita agar kita tidak kemana-mana dan kita tetap fokus ya nah disini ada namanya data oriental kita bisa menggunakan diagram DFD data flow diagram tetapi udah jarang digunakan teman-teman kenapa karena ada yang lebih mudah digunakan kemudian data process oriented biasanya kita menggunakan flowchart yang biasanya kalau kita belajar di struktur algoritma struktur data ya kan itu kan kita diajarkan flowchart nah itu adalah proses nah sekarang bagaimana caranya agar bisa dia bergabung antara data oriented dan process oriented maka dipakailah yang namanya UML teman-teman yang dimana di dalamnya itu bisa ada data dan proses sehingga cakupan dari diagram-diagram UML ini tuh bisa kita gunakan semua ya nah seperti itu sehingga sekarang lebih orang lebih mudah menggunakan UML kebanding flowchart atau apalagi DFD gitu tapi bukan berarti ini ditinggalkan teman-teman di dalam kondisi-kondisi tertentu DFT kadang DFD lebih efektif digunakan bahkan UML nggak efektif gitu loh ya nah di dalam kondisi tertentu bahkan konteks diagram DFD ERD malah itu yang lebih efektif digunakan teman-teman kebandingan UML sendiri tetapi sekarang lebih orang udah cenderung menggunakan UML nah seperti itu kira-kira oke nah nah kita bahas UML ini sekilas ya karena kalian udah belajar ya nanti saya tanya udah kalian kira-kira kalian udah belajar nggak di ADBO nih saya tanya ya kalian udah belajar nggak di ADBO tentang UML tolong tulis di kolom komentar nanti ya apa yang kurang penjelasannya di UML ini ya setelah saya sih kalau ke minggu semester kemarin yang ngajarin Pak Dadang ya Pak Dadang sama saya itu kita sama saya saya ngajarkan ADBO juga ya Nah pasti ini udah diajarkan UML ini ya di mana UML ini adalah kumpulan dari pemodelan pemodelan yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menganalisa dalam dan merancang sebuah sistem ya nah UML jadi UML ini sekilas aja saya jelaskan saya nanti ingin menjelaskan UML ini langsung dengan study kasus teman-teman jadi saya tidak menjelaskan teorinya lagi teori kan udah cukup di ADBO jadi saya nggak ulang lagi jadi saya langsung memperlihatkan bagaimana cara tahapan dari planning sampai implementasi itu nanti saya contohkan nanti ya nanti saya menggunakan mungkin semester selalu itu udah saya jelaskan juga ke kelas-kelas yang saya ajarkan ya tapi nanti saya akan lihatkan lagi itu gitu ya Nah itu nanti tahapnya sampai bener-bener ke tahapan implementasi dalam bentuk screenshot hasil program gitu teman-teman nah kalian nanti akan seperti itu juga gitu loh ya Nah seperti itu kira-kira sejarah UML ya kalian udah tahu ya Nah ini jenis-jenis diagram UML jenis-jenis diagram UML itu ada 13 ya gini teman-teman UML ini adalah alat bantu kita untuk mempermudahkan mempermudah kita dalam menganalisa dan merancang dengan adanya banyak diagram ini teman-teman bukan berarti semua diagram ini harus kalian gunakan enggak teman-teman hanya saja UML menyediakan beberapa sampai banyak programnya itu adalah untuk mempermudah kita tapi bukan mempersulit kita gitu loh ya jadi jangan berpikir bahwa dengan diagram UML sebanyak ini semuanya harus dikerjakan enggak jawabannya ya enggak UML memberikan sebanyak ini iya tapi cukup apa yang kalian butuhkan dan gunakanlah diagramnya gitu ya Ingat dengan adanya diagram itu adalah untuk mempermudah kita bukan mempersulit kita dengan ada sebanyak ini malah beli berjadinya apa yang kalian rancang sebanyak ini ya belum sampai ke sistem sistem masih banyak aja kayak gini enggak teman-teman jadi kita butuh apa aja yang kita butuhkan disini ya kalau saya pribadi selama saya mengenal UML ini dalam merancang segala macam saya itu dari PKL ya magang dari transkripsi tesis segala macam ya Nah itu beberapa diagram UML yang inti-intinya aja itu yang bagian ini nih yang udah saya bolkan ini ya tetapi urutan selama saya gunakan pas implementasi penerapan saya lebih cendung yang pertama itu wajib digunakan adalah use case diagram dulu teman-teman tanpa ada use case mustahil yang bagian ini bisa kejawab bisa dirancang karena gambaran secara umum itu adanya di use case diagram kita akan memperlihatkan siapa aja aktor yang terlibat di dalam sistem kemudian seperti apa aktivitas Oh fasilitas-fasilitas yang akan kita bangun di dalamnya gitu kemudian setelah use case diagram barulah kalian rancang activity diagram activity diagram adalah untuk memperjelas setiap aktor tadi gitu ya dijelaskan lah dia apa aja kerjanya aktor ini dijelaskan gitu berdasarkan aktor nah kalau sekuen diagram sekuen diagram wajib juga ini adalah untuk memperjelas lagi ngapain aja di setiap aktor ini misalnya aktornya use case nya tadi adalah kasir tadi kan kasir kita bahas nah dia ngapain aja aktivitasnya ngapain aja di dalam sistem itu yang pertama dia bisa melakukan login nah aktivitas itu yang kita jelaskan kemudian dia bisa melihat transaksi transaksi penjualan dari customer ya kan nah dia bisa melihat sampai ke sana kemudian transaksinya kemudian apalagi kalau dari kasir ini misalnya ya data penjualan dia ya karena kalau misalnya untuk mengatur harga barang segala macamnya itu kan dari adminnya berdasarkan perintah dari bosnya gitu use case activity sekuen diagram itu wajib ada malah yang terakhir class diagram class diagram adalah gambaran untuk kita membuat sebuah database nya teman-teman sama seperti kalau kalian belajar lebih basis data ini adalah ERD Entity Relationship Diagram class diagram nah poin empat ini ini penting gitu harus ada setiap perancangan kalian karena ini gambaran mendasarnya kemudian kalau bagian ini ini adalah pilihan boleh kalian gunakan boleh juga sih enggak tapi selayaknya digunakan karena apa ini adalah gambaran ini udah mulai ketahapan desainnya kalian ingin bangunnya seperti apa seperti apa namanya untuk memperkomplekskan saja maksudnya agar kompleks aja yang kalian bangun itu seperti apa misalnya baik secara komunikasi deployment atau komponen ini kan udah dijelaskan di ADBO ya enggak seperti itu teman-teman jadi bukan berarti diagram-diagram UML itu digunakan semua enggak pilih aja apa yang kalian butuhkan nah seperti itu nah oke kita lanjut nah ini adalah tools-tools yang bisa kalian gunakan nanti teman-teman ya dalam membangun sebuah diagram-diagram ini ya mungkin dulu ADBO udah dijelaskan ada orang menggunakan ASTA ada yang menggunakan Rational Rawls ada yang menggunakan UMLite visual diagram kalian boleh cari aja ini salah satu kalau saya lebih senang menggunakan ASTA karena ASTA adalah aplikasi yang memang diperuntukkan untuk membuat diagram-diagram UML ya jadi di dalamnya itu menunya menu diagram UML aja teman-teman ya gitu ya berbeda dengan ada yang diagram Rational Rawls ini saya kurang enak menggunainya gitu ya kurang user-friendly menurut saya ya ASTA adalah yang enak kemudian UMLite juga enak cuman tidak terlalu se-user-friendly ASTA nah boleh kalian gunakan ini tools-tools dalam membangun sebuah diagram UML ini bisa di lihat disini ya silahkan nanti dibaca aja ya nah jadi masalah UML teman-teman saya tidak menjelaskan lagi ya jadi saya anggap kalian udah paham masalah UML karena kalian udah belajar di ADBO oke nah jadi mungkin itu enggak saya jelaskan lagi tetapi kalau misalnya ada yang ingin bertanya ya boleh Pak saya kurang jelas nih tentang diagram yang ini boleh dijelaskan nanti saya bahas ya jadi minggu depan teman-teman saya akan membahas langsung bagaimana cara penerapannya ini semua dari planning sampai ke dokumentasi oke jadi penerapan penerapan UML nya itu tidak lagi secara teorinya tetapi dalam pengimplementasinya ya jadi diagram US case diagram seperti apa dari tadi kasus ini pembuatannya seperti apa jadi saya langsung ke sana ya karena kita cuma nge-review UML ini karena kan udah dipelajari nah seperti itu jadi gambaran besok saya langsung membuat study kasus seperti ini nih nah study kasus 2 nya seperti ini sampai dokumentasi oke teman-teman jadi teori kita sampai disini doang nih RPL teman-teman ya enggak banyak loh ini ya nah jadi nanti study kasus study kasus gitu nanti kan seperti itu aja teman-teman oke paham ya teman-teman ya nah besok saya jelaskan lagi minggu depan tentang itu baik kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar aja nah saya akhiri oke udah 30 menit enggak boleh lama-lama ya oke saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati